Suis mempunyai sejumlah sungai yang mengalirin negara itu, salah satunya adalah Sungai Ar. Sungai Ar ini merupakan sungai terpanjang di negara yang terkenal dengan pegunungan Alpen tersebut. Sungai Ar mengelilingi tiga kota dan melintasi empat danau. Aliran Sungai Ar di kota Bern dimanfaatkan sejumlah penduduk untuk berenang. Saat ini, namanya Sungai Ar tengah menjadi sorotan sebab Sungai Ar merupakan lokasi putra Gubernur Jawa Baratitwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumadz, hanyut terbawa arus sungai pada hari Rabu 26 Mei waktu setempat. Sungai Ar merupakan sungai terpanjang di Swiss. Panjang sungai ini mencapai 295 km yang seluruhnya mengalirin di Swiss. Hulu Sungai Ar berada di Gloucester R. Gunungan Alpen Bern Swiss. Setelah melintasi di beberapa kota, termasuk Bern, Sungai Ar bermuara di Sungai Rin. Sungai Ar merupakan salah satu ikon ibu kota Swiss. Bern yang merupakan kota tua yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan PBB. Makna Sungai Ar bagi penduduk kota Bern berkaitan dengan sisi historis Sungai Ar. Mengutip dari laman Bern, pada abad pertengahan, Sungai Ar melindungi kota tua, itu dari tentara asing. Air dialiri Sungai Ar berwarna biru toskar jernih. Sementara itu, temperatur air di Sungai Ar berubah-ubah menyesuaikan dengan suhu udara, intensitas cahaya matahari, angin, dan faktor lainnya. Sungai Ar memiliki cukup arus deras dan air yang dingin. Oleh sebab itu, berenang di Sungai Ar sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang dengan kemampuan berenang yang baik. Selain itu, orang yang ingin berenang di Sungai Ar sebaiknya mendengarkan saran penduduk lokal. Terima kasih telah menonton!